Suasana kebanggaan dan antusiasme terlihat di ruang jelam perang Setda Kota Pekalongan saat para pendukung Timnas Indonesia berkumpul untuk menonton pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu yakni Timnas Indonesia melawan Filipina dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F Zona Asia. Suasana kebanggaan dan antusiasme terlihat di ruang jelam perang Sekretariat Daerah Kota Pekalongan saat para pendukung Timnas Indonesia berkumpul untuk menonton pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu yakni Timnas Indonesia melawan Filipina dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F Zona Asia. Dalam suasana yang penuh semangat, para pendukung Timnas Indonesia tak terkecuali Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid dan di 07-10 Pekalongan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Ketua Koni Kota Pekalongan serta para jajaran Kepala OPD lainnya yang juga ikut menyaksikan dan mendukung Timnas Indonesia. Dalam suasana yang penuh semangat, para pendukung Timnas Indonesia tak terkecuali Wali Kota Pekalongan dan di 07-10 Pekalongan, Sekretaris Daerah Ketua Koni serta para jajaran Kepala OPD lainnya juga ikut menyaksikan dan mendukung Timnas Indonesia. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan di depan pendukungnya dengan menumbangkan Filipina dengan skor 2-0. Gol Indonesia dicetek oleh Tom Haye di menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56. Tentunya berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia berhak melaju ke babak selanjutnya. Acara Nobardi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan kali ini menunjukkan betapa besar minat dan semangat masyarakat Pekalongan dalam mendukung Timnas Indonesia. Melalui Nobard ini, rasa persatuan dan kebangsaan semakin terjalin dan semakin menguatkan semangat untuk terus mendukung prestasi olahraga Indonesia. Rafid Fajari, Batik TV melaporkan.